Kepala Minas Pemadang Kebakaran Kota Samarinda yang telah menyambut acaranya dengan baik. Selanjutnya, izinkan saya untuk membaca raya, pembacaan laporan kegiatan oleh Ketua Program Pengabdian kepada masyarakat FTV Mall, lalu sambungkan kepala Minas Pemadang Kebakaran. Saya akan menekan seminimal mungkin risiko kebakaran di kemudian hari. Kalau rekan-rekan nanti mengikuti dengan baik, kemudian nanti bisa kita terapkan. Kemudian ada semacam cerita terkait bahwa gangkar di sini masih menggunakan sistem alamat untuk database terkait start-up yang dimiliki oleh gangkar sendiri. Dan itu juga urmayan mempersulit kami dari tim untuk bisa mendapatkan lokasi secara persisif. Artinya kalau berbasis alamat, bersekak-sekak akan sebenarnya lokasinya apakah memang di situ, di sisi timurnya, di sisi baratnya, akan dihubungkan ada data start-up yang dimiliki oleh gangkar yang masuk ke Ketua Program Pengabdian. Nah, harapannya dengan pelatihan ini, apa yang diminginkan oleh konten as kota dalam hal ini untuk mengurangkan resiko bencana kebakaran bisa diminimalisasi. Karena nantinya ketika semua yang sudah berbasis web, artinya untuk menuju ke lokasi itu sudah. Gak cari-carian lagi, gak ribet untuk nyari-nyari lokasi, padahal di jalan itu mungkin saja ada kendala seperti macet, mungkin juga ada jalan lubang dan sebagainya yang sebenarnya juga itu memperlambat menuju ke lokasi. Nah, aman, dimatikan kekuatannya misalnya wifi-nya gak ada gitu kan, ini offline, offline, basisnya offline. Apa yang itu? Maaf, apa yang itu? Pakai yang 50, terus langsung kode harganya 51,729,1 isi, dan 99,44,166,S. Semua orang jenis, jangan belajar kirihan untuk ngamuk. Kalau selanjutnya kalian inginkan mengobrol lokasi, misalnya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati